MS, seorang pria yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu malam. MS mengaku mengalami pelecehan tersebut pada tahun 2015. MS melaporkan 5 orang, masing-masing berinisial RM, MP, RT, EO, dan CL. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan MS mengaku mengalami pelecehan pada 22 Oktober 2015 di kantor KPI Pusat. Menurut pengakuan MS, peristiwa itu terjadi di ruang kerjanya. Kelima terlapor memegangi tubuh MS dan mencoret bagian tubuhnya. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi si pelapor tersebut ke kediamannya. Dan datang ke Polres membuat laporan polisi didampingi oleh komisioner daripada KPI sendiri. Sekarang laporan sudah kita terima, keterangan awal sudah kita ambil daripada si pelapor. Nanti akan, karena ini manai penyelidikan, kita nanti akan memeriksa atau mengklarifikasi termasuk terlapor 5 orang yang dilaporkan tersebut. Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat akan melakukan investigasi internal terhadap dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap salah satu karyawan KPI Pusat yang diduga dilakukan oleh 7 orang rekan kerja korban. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio mengutuk tindakan pelecehan dan perundungan terhadap karyawan KPI tersebut. KPI akan memanggil nama-nama yang disebut di media sosial untuk dimintai keterangan. Kami mengutuk tindakan bullying ataupun pelecehan seksual dan tidak menoleransi tindakan pelecehan seksual tersebut. Yang kedua, Komisi Penyiaran Indonesia akan melakukan investigasi internal, memanggil para pihak yang tercantum nama-namanya di dalam sebaran di media sosial tersebut. Hari ini kami akan panggil mereka untuk dimintai keterangan. Yang ketiga, KPI akan memulihkan psikologi korban. Dan untuk membahas dugaan kasus pelecehan dan juga perundungan pegawai KPI, kami sudah terhubung dengan Ausirion Dolu, produser lapangan CNN Indonesia di kantor Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Selamat siang, Rio. Ini bagaimana kelanjutan dugaan kasus pelecehan dan juga perundungan pegawai KPI? Ya, selamat siang, Sarah. Perlu saya revisi sedikit bahwa saat ini saya berada di kantor Komnas HAM karena memang dalam agenda yang memang ditetapkan pada hari ini, korban dan juga mungkin kuasa hukumnya dijadwalkan untuk hadir di Komnas HAM pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk memberikan laporan terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan kasus pelecehan seksual. Dan Sarah, memang kasus pelecehan seksual ini menjadi hal yang memang kita sayangkan. Ini kembali terjadi di tanah air, terlebih ini adalah terjadi di kantor lembaga pengawasan begitu terkait dengan tayangan-tayangan yang memang selama ini seharusnya kita menjadikan KPI sebagai salah satu lembaga yang kita percaya untuk menentukan atau memberikan kita wawasan mana wawasan yang, tayangan yang perlu kita tonton ataupun pengetahuan-pengetahuan terkait dengan apa yang baik ataupun tidak begitu terkait dengan tayangan yang akan kita nonton begitu. Nah, terkait dengan update sendiri begitu, terkait dengan dugaan kekerasan seksual ataupun pelecehan yang seksual yang dialami oleh korban MS sebagai pegawai di KPI, memang pada hari ini ataupun pada hari Rabu kemarin sebenarnya KPI sudah memberikan rilis pers terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh KPI, diantaranya melakukan investigasi terkenal, internal, meminta penjelasan dari kedua belah pihak, dari korban maupun pelaku begitu, dan juga mendukung aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti kasus dan yang ketiga adalah memberikan perlindungan hukum dan juga pemulihan psikologis yang akan diberikan kepada korban, dan yang terakhir adalah menindak tegas bahwa pelaku jika terbukti melakukan pelecehan seksual, ini akan ditindak tegas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di KPI. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada salah satu komisioner KPI pusat begitu, Nuning, begitu yang menyatakan bahwa proses investigasi hingga pada saat ini masih terus berjalan, pihaknya masih terus berusaha untuk memanggil lima orang ataupun tujuh orang yang disebutkan menjadi pelaku dalam kekerasan seksual tersebut, namun memang hingga pada saat ini belum ada kesimpulan ataupun belum ada keputusan terkait dengan proses investigasi yang berlangsung secara internal di KPI. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses hukum ataupun laporan-laporan yang sebenarnya hari ini dijadwalkan oleh Komnas HAM dan juga pihak korban begitu untuk mengetahuinya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan komisioner Komnas HAM, BK Ulung Habsara yang memang dalam beberapa hari terakhir ini mengikuti secara detail kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada MS dan memang dari cerita sebelumnya bahwa sang korban MS juga sebelumnya pada tahun 2017 sudah sempat melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM dan waktu itu Komnas HAM menyarankan sang korban untuk melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian karena ditemukan pidana pada kejadian tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan BK Ulung Habsara. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mas. Pak BK ini terkait dengan dugaan kekerasan seksual dan saya harus konfirmasi dulu bahwa tahun 2017 sang korban sudah pernah melapor ke sini, betul itu ya? Ya, betul. Jadi MS pada Agustus 2017 sudah mengadu ke Komnas HAM lewat email dan kemudian direspon oleh Komnas HAM September 2017. Dan saran yang disampaikan oleh Komnas HAM setelah menganalisa materi aduan yang ada memang disarankan korban untuk melapor ke polisi karena ada indikasi tindakan pidana. Apakah bisa disampaikan indikasi tindakan pidana karena memang hingga pada saat ini dari laporan yang sekarang ada ini kan memang kita masih belum mendapatkan kejelasan. Kita semua baru hanya melihat dari rilis pers yang disampaikan oleh korban. Dari laporan yang disampaikan oleh korban pada saat itu, ini ada tindakan pidana apa yang memang ditemukan oleh Komnas HAM pada saat itu? Ya, indikasi tindakan pidana tentu saja soal kekerasan seksualnya. Artinya peristiwa yang ada memang mengarah kepada kekerasan seksual yang diakibatkan atau yang dilakukan oleh sesama sipil begitu, masyarakat sipil, warga sipil biasa. Ini dari cerita-ceritanya ini sesuai dengan rilis pers yang disampaikan oleh korban? Ya, secara umum sesama lah ya materi aduan yang disampaikan ke Komnas dengan rilis publik yang kemarin viral itu sama. Ada peristiwa kekerasan seksual, ada pelaku dan kemudian soal waktunya begitu. Nah Pak BK ini kan kita harus, karena ini adalah gedung Komnas HAM begitu ya, ini kan kita sama-sama sangat menyayangkan ada kasus pelecehan seksual yang waktunya itu pernah dilaporkan kepada kepolisian, kepada Komnas HAM juga begitu. Tapi waktunya itu belum terdengar oleh siapapun dan tidak ada tindakan apapun dari KPI Pusat begitu. Nah kali ini sang korban harus mengganding, mengirim surat kepada presiden, lalu kemudian harus kemudian mengganding jurnalistik begitu, dan juga pada akhirnya mengganding Komnas HAM lagi untuk kasus ini, untuk supaya kasus ini bisa terdengar dan diurus oleh kepolisian begitu. Nah apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM setelah kasus ini ternyata kembali mencuat di publik begitu, padahal waktu itu sudah sempat dibicarakan. Saya kira yang pertama begini, Komnas HAM merespon situasi yang ada dengan berinisiatif untuk melakukan pemantauan atau penyelidikan lebih lanjut, kenapa kemudian kasus ini ada pembiaran, dalam mengerti pembiaran, indikasi pembiaran, karena ini sudah berlangsung lama, tetapi tidak ada proses hukum yang layak bagi korban begitu. Artinya seharusnya begitu melapor misalnya, kalaupun ini melapor ke polisi maupun ke atasan, ada langkah-langkah yang sistematis begitu, sehingga korban langsung mendapat keadilan. Itu yang pertama dari Komnas. Yang kedua kemudian Komnas tentu saja akan meminta keterangan semua pihak, korban, terduga pelaku, terus kemudian juga KPI maupun juga kepolisian untuk mendapatkan konstruksi peristiwanya secara utuh. Artinya dari detail siapa saja pelakunya, terus bentuk kekerasan seksualnya seperti apa, waktu, tempat, begitu. Dan latar belakang kenapa sih kemudian ada kekerasan seksual, apakah karena relasi kuasa yang tidak adil, tidak setara, atau juga karena dianggap lucu atau segala macam, kita akan mempelajari kesana. Setelah itu menganalisa dan kemudian menyimpulkan apakah ada memang pelanggaran HAM atau tidak. Setelah itu memberikan rekomendasi ke para pihak, begitu. Baru nanti akan memberikan rekomendasi, begitu ya. Nah kalau bisa kita, karena ini korban pada hari ini seharusnya ke Komnasam, tapi memang sejak pada pagi tadi kita belum melihat ada kedatangan korban. Sudah ada komunikasi kah dengan korban maupun keluarga korban ataupun dari pihak kuasa hukum mungkin? Sudah ada komunikasi dari Komnasam? Ya, sampai tadi jam 11 kami dapat informasi dari pendamping hukumnya bahwa korban ingin istirahat lebih dahulu, begitu. Dan kemudian saya merespon bahwa tentu saja prinsip dari Komnasam yang pertama adalah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi korban untuk menceritakan, begitu. Kalau memang belum siap, belum merasa nyaman dan masih traumat, begitu kami akan memberi waktu bagi korban. Tapi proses di Komnasam tidak berhenti dengan menunggu itu. Kami sedang menyiapkan surat untuk meminta keterangan secara resmi kepada KPI dan juga kepada kepolisian, begitu. Berdasarkan informasi atau data yang kami miliki, begitu. Karena kalau kita lihat dari cerita yang disampaikan oleh sang korban, begitu bahwa dua kali korban melaporkan kepada pihak kepolisian, Polres Gambil pada saat itu, namun ternyata tidak di BAP-kan. Karena alat bukti ternyata tidak cukup. Dan kemudian dia sudah melapor juga kepada pimpinan KPI, namun pada saat itu dia hanya dipindahkan ruangan tapi tidak ada sanksi jelas kepada pelaku-pelakunya, begitu. Tapi kalau kita bicara soal apa yang sudah disampaikan oleh KPI dalam rilis suratnya, rilis persnya, begitu Pak ya, terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh KPI terkait dengan investigasi kasus ini. Apakah memang yang disampaikan oleh KPI itu sudah cukup untuk memberikan, seperti tadi misalkan memberikan dampingan hukum dan juga pendampingan psikologis, begitu. Apakah memang sudah cukup untuk menanggulangi kasus-kasus seperti ini, Pak? Ya, tentu saja begini. Yang pertama, Komnasam berkomitmen, percaya dengan komitmen teman-teman KPI. Saya kira ini juga kejadian yang barangkali juga mengejutkan bagi mereka, begitu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga sejauh komunikasi kami dengan KPI selama ini, sejak Rabu sampai hari ini, KPI cukup responsif dalam pengertian memberikan layanan pendampingan kepada korban, kemudian mendatangi rumah korban, sampai kemudian juga berkomitmen untuk membantu Komnas dalam menyelesaikan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas. Dan saya kira, saya percaya pada komitmen tersebut. Berapa lama waktu yang akan dijanjikan oleh Komnasam untuk menginvestigasi kasus ini juga, Pak? Saya kira, ya kalau lama tidaknya tergantung nanti prosesnya, tetapi mungkin dalam waktu sebulan ini semoga selesai. Cukup, terima kasih banyak Pak BK, selamat bertugas kembali, sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya, begitulah Sarah, terkait dengan informasi atau update terkini, terkait dengan kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang terjadi oleh karyawan di KPI, begitu kita pasti berharap bersama bahwa kasus ini akan mendapatkan segera pencerahan terkait dari semua pihak yang memang turut melakukan investigasi dalam kasus kekerasan seksual ini. Sarah? Baik, terima kasih atas laporannya Ausirion dulu, produser lapangasi NN Indonesia melaporkan langsung dari kantor Komnasam.